Ya saudara, melecehkan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dua warga negara asal Jepang dan Australia dideportasi dan masuk daftar cekal atau tidak boleh datang kembali ke Indonesia. Salah seorang warga negara asing melemparkan amplop berisi dokumen saat diperiksa di Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang dari WNA ini melempar amplop coklat yang berisi dokumen ke arah muka petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta ketika sedang dilakukan pemeriksaan. Bahkan saat dilakukan pemeriksaan lanjutan di kantor imigrasi, dua WNA melakukan gestur tak senonoh. Pasangan yang diketahui bernama Maziar Davisi berkeluarga negara Australia dan Megumi Tadazu asal Jepang hendak terbang menuju Australia. Dua WNA ini diperiksa karena dokumen keimigrasiannya telah lewat masa berlakunya lebih dari dua hari. Saat pemeriksaan petugas imigrasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Diduga emosi, dua WNA ini tersulut karena petugas menyarankan untuk bayar biaya overstay. Imigrasi kemudian menyitap paspor dua WNA dan melayangkan surat kekedutaan ke dua WNA. Diwakili pihak kedubes, dua WNA meminta maaf pada pihak imigrasi. Meski demikian, imigrasi akan melakukan deportasi dan pencekalan terhadap pasangan beda negara ini sehingga tidak dapat masuk kembali ke negara Indonesia. Kita tadi agar mereka menyesali atas perbuatan tersebut dan kami akan melakukan tindakan deportasi dan memasukkan yang bersyakurkan dalam daftar sekal. Untuk terkait overstay-nya apa mereka masih harus wajib bayar atau bagaimana? Tidak. Dilakukan langkah deportasi? Iya, langkah deportasi. Pertimbangannya apa Pak? Karena kan kalau overstay itu memang harus ada pajak. Karena mereka juga melakukan suatu pelanggaran. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta juga telah melakukan restoratif justis dan disaksikan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dengan pertimbangan keduanya mempunyai dua balita sehingga kasus hukum tidak berlanjut. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.